Dimana mudik merupakan tentunya hal yang dinanti ketika momen lebaran Idul Fitri. Tidak hanya oleh yang beragama muslim, tetapi juga yang non-muslim ingin merasakan libur ketika lebaran tiba. Dan tahun ini setidaknya pemirsa ada sekitar 80 juta orang yang akan melakukan mudik. Nah, keputusan ini dilakukan oleh pemerintah untuk memperbolehkan mudik tanpa pembatasan. Dan diharapkan bisa jadi stimulus untuk tentunya perbaikan pertumbuhan ekonomi. Ada yang berbeda dengan aktivitas mudik lebaran tahun ini. Jika sebelumnya sempat dilarang lalu diperbolehkan dengan pembatasan, kali ini mudik dibebaskan tanpa ada pembatasan. Hanya pemeriksaan secara renem saja untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan sejumlah syarat jika ingin mudik dengan menggunakan moda transportasi apapun. Selain harus sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan puster, juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah kalangan menyebut baik keputusan terkait mudik ini karena akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi dan belanja akan melonjak untuk semua komoditas baik pakaian, pangan, sampai adanya transfer uang besar selama periode tersebut. Stok uang tunai yang disudiakan jumlah bank angkanya cukup signifikan. Apalagi pemerintah juga mewajibkan pengurusan untuk membayarkan tunjangan hari raya keagamaan secara full dan tidak boleh dicijil. Kondisi ini membuat ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat menengah bawah semakin membaik. Dibari kebijakan mudik tahun ini diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Terima kasih telah menonton!